Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue Aditya Dan apa kabar kalian semua Semoga kalian semua tetap sehat Dan tetap dalam lindungan Tuhan yang ma'asa Kali ini kembali hadir lagi Dengan sebuah cerita pendek Yang akan gue ceritakan pada episode kali ini Dan buat kalian yang baru pertama kalinya Menemui channel ini Silahkan klik subscribe di bawah teman-teman Jangan lupa juga nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan ketika channel ini upload video baru Dan seperti apakah cerita pendek pada episode kali ini Tanpa lama-lama Langsung saja kita masuk ke ceritanya Sebelum mendengarkan cerita ini Alangkah lebih baiknya jika kita membaca pas malah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Cerita yang pertama berjudul Berjudul Pocong di pocok kamar Namaku Mega Ini adalah pengalaman pribadiku Yang aku alami sendiri Singkat cerita Waktu ulang tahunku yang ke-20 baru-baru ini Aku merayakan pesta kecil-kecilan Di rumah bersama teman-teman kampus Hingga tengah malam Kira-kira jam setengah 12 Karena sangat kelelahan Aku akhirnya langsung tidur setelah membersihkan rumah sehabis acara Saat tidur Aku bermimpi Ditentangi pocong dan kuntilanak Aku pun terbangun setelah mengalami ketintihan Kebetulan lampu di kamarku waktu itu dimatikan Tapi laptopku masih hidup Dan aku letakkan di atas tempat tidur di sampingku sebelum tidur Tapi untuk menghindari radiasi Aku sengaja menaruh laptop membelakangiku Sehingga cahaya dari laptop menuju ke arah dinding kamarku Dari samar-samar cahaya laptop Yang dalam keadaan standby itu Aku melihat di pojok kamar Seperti ada sebuah karung kumal Yang bersantar ke dinding tembok di pojok kamarku Karung itu tampak berwarna kuning usang Dengan ikatan di atasnya Aku segera tersadar Bahwa sosok Allah itu ternyata adalah pocong Astaga Aku berusaha menggapai HP di sampingku Untuk menyorotkan cahaya ke sosok itu Agar aku bisa melihatnya lebih jelas Tapi seluruh tubuhku terasa kaku Dan tidak bisa bergerak sama sekali Aku berusaha melafalkan ayat-ayat Al-Quran dalam hati Kemudian aku merasa tubuhku dapat digerakkan kembali Aku segera bangkit dari tempat tidur Dan menyalakan lampu Alhamdulillah Sosok itu segera hilang Setelah aku menyalakan lampu Tapi tubuhku masih merasa lemas Dan gemetar setelah mengalami kejadian tersebut Gimana teman-teman menurut kalian Dimana disini diceritakan bahwa si Mega Itu habis merayakan ulang tahunnya Yang ke-20 bersama teman-temannya hingga larut malam Kemudian dia kelelahan Dan tidur di kamarnya Dia tidur dalam keadaan lampu dimatikan Namun masih ada laptop yang menyala Namun di posisi belakangnya Posisi belakang teman-temannya Kemudian dia melihat Samar-samar di pojok Tembok kamarnya itu Dia melihat sosok Karung lusuh berwarna kuning Dan ternyata sosok itu adalah pocong Pocong di pocok kamar teman-teman Bayangkan Cerita yang selanjutnya berjudul Hantu penunggu kontrakan Perkenalkan nama saya Zahra Kisah ini aku alamin sekitar satu tahun yang lalu Di rumah kontrakanku Di Jakarta Selatan Kejadiannya waktu itu menjelang malam hari Setelah Isyah Waktu itu menjelang marib Ibu tanah adik adikku Pergi ke rumah nenek diantar oleh supirku Namun aku tetap tinggal di rumah Yang sudah disewa oleh ayahku ini Sebenarnya ibuku sudah mengajakku Tapi sepertinya aku sangat malas Setelah ibuku pergi Aku main internet Sambil mencari cerita-cerita lucu Aku memang hobi dengan humor Dan hal-hal yang berbau mistis Ya mungkin secara sudut pandang kedua Hal tersebut 180 derajat berbeda Agak lama aku internetan Dan ternyata sudah waktunya sholat isyah Aku lalu mengambil air wudu Dan kemudian sholat Setelah selesai sholat Aku mematikan laptop Dan berbaring di atas kasur Sebenarnya aku ingin menonton TV Tetapi sial TV di rumahku rusak Jadinya aku hanya berbaring saja Di atas kasurku Karena bosan Aku kemudian terbangun Dan berjalan menuju ke teras Di bagian depan rumahku Namun sudah hampir 2 jam Ibu dan adik-adikku Belum juga kembali Aku pun menunggu Sambil membaca novel Jam 21.30 malam Aku berjalan Kembali ke dalam rumah Menuju kamarku Dan kemudian tiduran Di atas kasurku Sambil membaca-baca Celoteh teman-temanku Di grup humor Namun ketika sedang asik-asiknya chatting Tiba-tiba Aku mendengar suara tawa Dari arah ruang tamu Ya Suara tawa Seorang lelaki Sangat jelas dengar Aku diam sebentar Dan suara itu Lenyap Aku hanya berpikir Mungkin itu tetangga sebelah Aku pun melanjutkan chattinganku lagi Tak berselang lama Kemudian Lagi-lagi Suara tawa itu Terdengar Aku kembali Terdiam sejenak Hingga tiba-tiba Bintu kamarku Seperti diketuk Oleh seseorang Diikuti Oleh suara pendat jatuh Dari arah dapur Spontan Aku langsung berteriak Dan berlari ke teras Aku mencoba Menenangkan diri Aku terus menunggu Ibuku di luar Sambil ketakutan Aku tidak berani Masuk lagi Kedalam rumah Pintu depan Masih terbuka Aku tak berani Menutupnya Aku hanya Diam di kursi rotan Sambil membaca novel Yang kusimpan Di meja teras Jam 22.40 Setelah hujannya reda Aku berjalan-jalan Kedepan Dan hanya berputar-putar Di tempat parkir Di depan rumah Kontrakanku Di tengah tempat parkir itu Terdapat pohon kelengkeng Aku langsung duduk Pada sebuah Bangku kayu Di bawahnya Sambil berharap Ibuku Segera pulang Namun Secara tak sengaja Aku menoleh Kesebelah kiri Ke arah rumah Tetanggaku Di depan rumah itu Ada sebuah Pohon rambutan Yang sangat besar Dan rimbun Dan Ternyata Apa itu Sepertinya Aku melihat sesuatu Yang melayang Di tekat pohon itu Setelah kulihat Semakin dekat Astaga Ternyata Itu adalah Kuntilanak Ya Sosok itu Kuntilanak Duh buku lemas Kaki ku bergetar Aku pun terjatuh Saat aku terjatuh Sosok itu menghilang Aku mencoba berdiri Lalu berlari Menuju teras Hingga tak lama Kemudian Ibuku pulang Aku langsung Memeluk ibuku Sambil menangis Ibuku bingung Dan bertanya Kepataku Apa yang terjadi Namun Aku tidak menceritakan Kejadian tadi Dan hanya Terdiam Yang menurutku Paling seram sih Yang pertama Kalau yang Akhir itu Sepertinya Kurang seram Tapi menurut kalian Gimana Silahkan tulis Di kolom komentar Dan jangan lupa Buat kalian Yang belum subscribe Klik tombol subscribe Di bawah teman-teman Jangan lupa juga Nyalakan loncengnya Agar kalian Tidak ketinggalan Ketika channel ini Upload video baru Dimanapun kita berada Sudah sepatunya Kita saling menghormati Dan tidak mengganggu Satu sama lain Jaga perkataan Jaga perbuatan Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton